Jam tujuan lah Jam tujuan Malam? Malam-malam Gue berangkat tuh dari Canggu tuh ke Tabanan Nah abis itu ternyata Ternyata kalau di Bali tuh Sawah atau hutan Ini yang menegangkan Tiba-tiba yang berdiri Tadi itu yang gue lelaki si Lambojo tuh kok tiba-tiba Kayak ada di dalam mobil gue nih Nah pas saya tutup Nongol lah dia Cuman selama perjalanan pas gue mau nyampe Itu malah makin banyak yang kayak Dateng gitu loh Kayak ngerasa keganggu gitu sama gue Halo Yang kunti lalak itu ada di sana Lampang semua dibuka Kunti lalak yang bisa Ini sih aku ya yang ngalamin Saya masih kebalik-balik ke kamar Keesokan saya dengan rukanya enggak Jadi kalau ngebelangkan itu Terus kayak ngebelangkan Di Spooky Phone malam hari ini Saya udah tersambung sama Seseorang Yang tinggal di daerah Bali Atau di kota Bali nih Nah Selamat malam Arga Sehat gak? Selamat malam Sehat-sehat Oke Berarti lu tuh tinggal di Bali sebelah mana ya gak? Kalau gue tinggal di daerah Berawak Canggu Oh di daerah Canggu Oke Nah kejadian yang mau lu ceritain ini Ini Kondisinya atau ceritanya di daerah Canggu itu Lokasinya di rumah lu atau gimana? Bukan di daerah Tabanan Oke Boleh ceritain ya Jadi kan gue pas itu tuh iseng lah Pengen liat di luar Canggu itu ada apa aja kan Maklum pertama kali ke Bali Oh berarti awalnya lu tinggal di mana? Tinggal di Bandung Oh dari Bandung pindah ke Bali Oke Oke Terus Habis itu pengen liat lah iseng-iseng Mumpung lagi kosong Kan jam Sekitar jam berapa ya? Jam Tujuan lah Jam tujuan Malam? Tuh gue berangkat Malam-malam Gue berangkat tuh dari Canggu tuh ke Tabanan Iseng Oke naik kapan tuh? Mobil, motor? Naik mobil Naik mobil Sendirian waktu itu Sendirian Oke Terus Udah gitu Gue tuh Ini Kan pengen liat Jam tujunya di luar Canggu tuh rame gak nih? Ternyata Pas baru masuk pertengahan jalan kok sepi ya Oh Saat itu memang lagi pandemi atau gimana? Enggak Enggak Udah 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 pandemi Tahun ini Oh tahun ini Tapi sepi kondisinya saat itu Sorry Gue kan belum Belum tau nih Kalau tambahan itu Yang lu mau cari Lokasinya itu apa? Sebenarnya kayak pantai atau Kayak gimana? Enggak Kan Itu tabanan itu kan Deket-deket Satu daerah Eh satu daerah Satu jalur lah Kalau mau ke arah Ubud Itu bisa Lewat tabanan Bisa lewat Ke daerah bukit-bukit gitu ya? Ganyar Iya Oke oke Iya Banyak-banyak Terus Terus Kan Pas itu gue pengen liat nih Tanah-tanah di tabanan Sekalian pengen nyobain lah Pengen bisnis guest house gitu lah Terus Nyari lah lokasi Gue tuh Sama temen gue Disini gak katanya Cobain liatin Yaudah Sekalian keluar pengen liat Malemnya Di luar canggu gimana kan Nah habis itu ternyata Ternyata kalau di Bali tuh Setelah Jam Ya jam 8 Jam 9 tuh Di luar Canggu ya Maksudnya Yang kota-kota Yang kayak Denpasar Kayak gitu-gitu Masih rame Tapi kalau misalnya Udah kayak tabanan Terus Jalur ke Ganyar Kemanda tuh udah kosong Oh Sepi berarti ya? Iya Sepi Oke oke Jadi bukan karena Daerahnya bukan daerah yang banyak Hiburan gitu kan? Iya iya Bukan daerah itu Hiburan Cuman katanya Kalau siang kan bagus Makanya gue pengen liat Kalau malem gimana nih Oh oke oke Iseng aja lah Oke Kalian liat Kalian liat tahan lah Disana liat tempat Terus Pas lagi di jalan Pas pertengahan kok Makin sepi-makin sepi Hujan Oh Ini makin Mendukung suasana ya Makin mendukung nih Terus Gue udah kayak Yaudah lah Yang paling keluar Ya Kalau ada motor lewat itu Bersyukur pokoknya Oh jadi sama sekali Emang gak ada kendaraan Saat itu kecuali mobil Enggak Enggak ada Enggak ada Itu Kiri kanannya Saat itu Apa Sawah Atau hutan Ini yang menegangkan Kan gue tuh Pake mobil tua kan Terus gue Yaudah lah cuek aja lah Karena pas itu Nyobain bawa ke atas Masih kuat Terus kok Tiba-tiba rada berat Kayak saya bawa sesuatu deh Oh lu mikir Udah mikir gitu ya Oke Iya Padahal mobil saya kan kosong ya Gak ada isinya Kok makin berat Di gigi 2 Itu kok makin Kok pengennya ke 1 Terus ke 1 Terus gitu kan Kan kerasa tuh Kalau misalnya Mobil gak kuat Turunin gigi kan Iya Iya Personalingnya turunin kan Kok pengen ke 1 Terus dari 3 Turun lagi 2 Turun lagi 1 3 2 1 3 2 1 Dan Pas mau Dekat lokasi tuh Udah mencurigakan ini Kanan kirinya kok Tidak ada bayangan apapun Kosong Pas Gue Kasih lampu jauh Sawah Terus kebon Eh kebon kelapa Pohon kelapa Pohon kelapa banyak Gitu lah Dan Tiba-tiba Ada Sosok nih Berdiri Saya kaget ya Dimana Di seberang Jalan Enggak Enggak pas gue kasih lampu jauh Nanti ya di seberang jalan Di seberang jalan Kanan jalan tapi Dia bukan di kiri kan Kalau bawa mobil kiri kan Iya Di sebelah Di kanan jalan Oke Pas kasih lampu jauh Ada 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 sosok gitu Enggak Enggak tau manusia Atau bukan berdiri lah Gue kira juga patung Oke Gue kira juga patung kan Biasa kan balik kan Banyak patung-patung tuh Nah Pas lampu jauh Oh Di sebelah kanan ada orang aman Kirain Emang bentuknya dia orang gitu Berdiri aja Berdiri dia Baju apa dan lain-lainnya Tidak mencerigakan emang Enggak kayak kuntilanaga Enggak 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 ada Enggak ada warna yang Ngejreng gitu dia Gelap gitu Kayak bayangan Tapi Tapi bukan kayak bayangan Jadi emang kayak patung aja Diem gitu dia Oke Putih berarti Terus Kasih lampu jauh Set Kasih lampu jauh Ada tuh di sebelah kanan Terus gue mati lagi kan Lampu jauhnya Set Terus pas gue kasih lampu jauh lagi Kok Dia sudah tidak ada Kata saya Oh ilah Dia diem aja tuh Terus tiba-tiba Udahlah Cuak aja Dia cuak aja Terus mobil gue tuh Kayak bunyi Keletak-keletak gitu tuh Setelah gue kasih lampu jauh tuh Tretak-tretak Aduh Masa Radiator nih Di kondisi hujan Beresnya minta ampun Gue gak bisa keliatan apa-apa Masa gue harus berhenti Ya kan Karena Jalurnya emang Cuma-cuma cukup Dua mobil gitu Jalur ke Jalur balik kan Gak ada yang gede-gede kan Nah Abis itu Yaudah Ngeliat ada Ada kayak Warung kecil gitu lah Pas gue mau berhenti Pengen cek radiator Kan Kalau orang yang Pinggir-pinggiran mata Itu kan Tretak-tretak gimana Gitu kan Terus kok Tiba-tiba Yang berdiri Tadi itu yang gue Lalu kasih lampu jatuh Kok tiba-tiba Kayak ada di dalam mobil gue Itu kondisinya Lu lagi turun Atau mau turun Lagi mau Lagi mau turun Lagi mau turun Terus ngeliat Ngeliat Spion yang di atas gitu loh Oke Di jok belakang mobil lu Kayak ada Seseorang duduk Ya mobil gue kan Katana nih Jadi kan Bolong gitu Belakangnya Jadi kan Kalau ada yang nongol Di tengah gitu kan Kerehatan banget Oke Dari ujung mata Lu kerehatan Bukan ada yang jok-jok gitu kan Dia kan emang Bolong belakangnya Terus kok Tiba-tiba Di spion Ada yang ini Kata gue Yaudah cuyek lah Turun lah Gue ke warung itu Minum bentar Nah Jalan lagi gue Pas jalan lagi Google map gue Gue udah mulai Teriji nih Tiba-tiba Doing Oke Berarti saya Saya sudah memasuki Daerah-daerah yang Sudah tidak ada sinyal Kalau ada bantuan Iya Iya Terus Terus Pas Jadi kayak ada Turunan gitu kan dia Pas habis turunan Nah Pas gue Mau masukin gigi Mau Banting lagi kan Mau bantingin gas lagi Ngereng gitu Itu tuh Tiba-tiba mobil gue mati Waduh Waduh Kan ini dia Mogok gitu Mogok Ngereng Ngereng Dede Tep Sudah mati aja Wah Bener berarti radiator nih Feeling positif aja Habis itu kenapa-napa nih Nah Pas Saya Mau buka Apa namanya Buka kap mesin tuh Hujan-hujan tuh kan Iya Kan Terus Terus Center Blah-blah-blah Pas Saya buka Oh iya Asap semua Sudah asap semua Terus Kanan kiri tuh udah Patung Patung ya patung balik kan Gimana tuh gede-gede Serem-serem gitu kan Nah Nah Pas saya tutup Nongol lah dia Wah Itu Kalau itu Jelas banget berarti Wah Kalau ini jelas banget Soalnya Dia kan yang awalnya Di dalam mobil kan Nah Sekarang di belakang mobil ya Oke Jadi dia udah keluar Itu apa bentuknya bro Yang Ketika lu lihat jelas banget Kalau ini baru keliatan Dia tuh Ternyata yang Gue kasih lampu jauh tuh Gak tau ya Kayak kecil gitu Pas ini sekarang gede banget Sampai Gue kira ban mobil gue tuh Kan gue lupa Gue gak bawa ban mobil kan Di belakang Kan biasanya Kalau katanya tuh ada di Ban mobilnya tuh nyangkut gitu kan Nah gue kira Itu ban mobil Tapi kan gue inget-inget Gue gak ada ban mobil Terus kok tiba-tiba Dia jalan nih Tarah gue Oke Itu apa Sosoknya apa Sosoknya Kayak Itu loh Apa sih Kayak Reok Bukan Iya reok ya Yang Barong Yang mukanya Barong-barong ya Kayak barong gitu Oh Wow Cuman Cuman dia gak ada Taringnya gitu Oke Cerem banget wajahnya Berarti kayak barong gitu ya Serem banget orang Gue sampe Habis nutup itu aja gue Tutup mata Gak mau ngeliat Mana-mana Udah hujan-hujanan aja Terus-terusan Gak mau liat Gak mau liat Gak mau liat Gak mau liat Gak tau Gak tau gitu aja pokoknya Iya 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 Oke Udah Terus Ya baca-baca lah gue Baca-baca Udah baca-baca Masuk nih Udah masuk mobil lagi Mas mikir gue apa Tadi itu Apa Tadi itu Udah Terus Tiba-tiba dia tuh Kayak naik di atas Mobil gue gitu Kerasa banget ya Drek gitu kan Apa lagi sih Kata gue Masa aku harus Udah tanggung nih Udah mau deket Lokasinya Udah mau deket Lokasinya Terus udah Kok naik di atas Sekarang kok naik di atas Kata gue Kampret banget Orang lagi 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 pengen Wisata Kok malah jadi wisata Horror Kata gue Terus Terus udah Udah gitu Yaudah lah Diemin mobilnya bentar Hidupin lagu Pokoknya gede-gede Pake headset Pake Udah gitu Nyala tuh mobil Nyala mobil Nyala mobil Terus Pas sampai lokasi Juga kayak gitu Jalur ya Lebih parah lagi ternyata Tapi akhirnya Singkat cerita lo Nyampe Di lokasi itu Nyampe Cuman pas Selama perjalanan Pas gue mau nyampe Itu malah makin banyak Yang kayak Dateng gitu loh Kayak ngerasa Keganggu gitu Amo gue Karena Dan lo masih ngerasa Di atas mobil lo Ada si Sosok ini Kayak Yang kayak barung ini ya Enggak kan Kan hujan tuh Jadi gue pas Pas masuk tuh Pokoknya pas Dia buruk gitu Itu kedengeran Cuman pas gue jalan Udah gak mikir apa-apa lagi Gue gimana caranya Lupa 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 aja Oke Oke Nah Terus udah Nyampe lah ke lokasi ini Pas nyampe lokasi Ketemu orang kan gue Temu ngobrol-ngobrol Kok lama mas katanya Emang jam berapa Terus pas gue Gue Kan Gue tuh berangkat Jam 7 kan Gue pas perjalanan Di Google Maps itu Penglihatan gue tuh Cuman 1.40 1.30 gitu Itu jam setengah ya Nyampe kan Sekitar Paling mentok-mentok Jam 8 Setengah 9 Setengah 9 Nah Pas gue Pas Dilihat-lihat loh Kok ini udah Setengah 12 Serius 12 Wow Itu lama banget Perjalanan lu ternyata Makanya lama banget Gue kira udah sampe Surabaya Wow Tapi dia gak Akhirnya terjawab Gak mungkin ada mitos Mas Lu cerita Enggak Ternyata Pas gue ngobrol-ngobrol Abis ngobrol-ngobrol gitu Ternyata Pas gue tanya Gue tadi Ini mas Aku Mobilku mati Disini-sini Ada jembatan gitu Oh Itu kan kanan-kirinya Kuburan gitu Oke Sudah terjawab Sudah terjawab Sudah Kata saya Oke Selamat Selamat perjalanan Soalnya pas pulang Gak nyampe sejam Gue nyampe ya Oh Lu lewat jalan yang sama Berarti pas pulang Pas pulang lewat jalan yang sama Lewat jalan yang sama Tapi jembatan itu gak keliatan Gak ada Oh gak ada Gak ada Menarik Soalnya kan kalau di Bali Daerah-daerah atas itu Gak ada lampu kan dia Iya Gak ada lampu di jalannya Nah pas yang gue kenapa bisa tau Itu ada jembatan kan Gara-gara mobil gue Kan kenceng tuh Terus Jembatan itu soalnya keliatan banget Dia kayak Bentuk S gitu Oke Jalurnya Kelihatan tuh Tengah-tengah jembatan set gitu Nah pas ini kok Jembatan tadi gak ada Terus kata gue warung tadi Kok juga gak ada Oke Menarik ya Berarti lu dibawa kemana ya Nah Iya malah Malah lucunya Pas gue balik tuh Malah banyak motor Malah rame jalannya ya Malah rame jalur ya Kok aneh nih kata gue Oke Wow Menarik banget ceritanya juga Berarti jangan sekate-kate ya Kalau di daerah-daerah Yang kita gak pernah tau gitu kan Tau Berarti saya Berarti kalau misalnya Mau ini Ya bener ternyata Kalau misalnya lewat apa Kelakso Gak apa-apa Itu kan saya tidak melakukan itu Kemarin Oke Mitos-mitos Yang kita gak tau Lebih baik Ya Ya udahlah ya Sopan-sopan Misi-misi kali ya Ya permisi gitu Oke Ternyata Jalurnya jalur berbahaya Saya lewat Ternyata emang bener Kalau lewat jalur yang Pas ngobrol sama si Udah nyampe kan Udah nyampe balik lagi Pas nyampe canggung Ngobrol sama temen Lu lewat mana Gue kok lama banget Ketika Kemarin kata si Bli itu Lu lewat sini-sini Wah itu mah Lu bisa nyampe ubud Katanya Iya lah itu lama banget Itu hampir Dua jam Tiga jam berarti lu Iya Perjalanan Oke Gak thank you banget ya Udah share pengalamannya Di Spooky Phone Nightmare Thank you gak Yuk Oke Ini tadi samudah Pengalaman dari agak Yang mungkin Aduh Bisa jadi pelajaran juga Dimanapun kita berada Ya gak Gak di Bali gitu Di Bandung sendiri Atau dimanapun Kamu datang ke tempat-tempat yang baru Lebih baik Menjaga Sopan santun Sikap kita Karena kita gak pernah tahu ya Apa yang ada Di sana Mitos-mitos Apa yang Boleh Dan tidak Kita lakukan di sana Kalau misalnya Kamu pengen di telepon Di Spooky Phone Nightmare Boleh kamu kirimin Nomor kamu Ke email yang ada di sini NMS.arien.com Boleh juga DM ke Instagramnya Arden Atau Whatsapp 0812 20110 59 Semoga kamu Yang selanjutnya Kita telepon di Spooky Phone Nightmare Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkantung selalu ingat Jangan pernah nonton Nightmare Side Spooky Phone ini Sendirian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh